Intro Salam Pemuda! Salam Pemuda! Salam Pemuda! Dalam upaya memperkokoh karakter bangsa melalui generasi muda, pengurus daerah Purna Pas Kibraka Indonesia, Kabupaten Jalbong, Sabtu pagi 14 Desember 2019 menggelar kegiatan perlombaan Pasukan 8 Penaikan Bendera, tingkat SMA, SMK, dan Mansederajat seprovinsi Bengkulu. Acara yang bertempat di lapangan Setia Negara Curup ini diikuti oleh 17 peserta yang merupakan siswa-siswi kelas 10 dari beberapa sekolah di kota Bengkulu, Kabupaten Lebong, Kabupaten Kepayang, Kabupaten Jalbong, dan Kabupaten Bengkulu Selatan. Pimpinan Rumah Jalawaring Kencana sekaligus Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi PPI Jalbong, Andrian Wahyu, dimenuturkan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat terlihat potensi-potensi yang dimiliki para pemuda, khususnya pelajar sebagai petugas Pas Kibra. Sehingga proses seleksi sebagai anggota Pas Kibra, baik di tingkat Kabupaten, Provinsi, dan Nasional di tahun 2020 nantinya, dapat berjalan lebih efektif. Saya ingin mengucapkan juga apresiasi yang sedikit-sedikitnya kepada para Pak Kibra, khususnya umurnya pengurus daerah PPI Kabupaten Jalbong yang telah mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan ini. Ya kami pikir ini cukup positif ya, untuk menempatkan kegiatan Pas Kibra ini, perlu-nya adalah kepemimpinan. Jadi, dalam melaksanakan kegiatan Pas Kibra, untuk kita sudah menunjukkan diri kita dari dalam menempatkan kepemimpinan di dalam diri kita sendiri, khususnya di kalangan pemuda di Indonesia. Kemudian, kenapa juga pada hari ini kita khususkan di kelas 10? Bukan menafikan atau memarginalkan kelas 11 dan 12. Tapi kita ingin bahwa nanti, khususnya di Kabupaten Jalbong, dari mulai hari ini kita sudah dapat bayangan siapa-siapa saja yang punya potensi untuk kita usuk atau kita masukkan dalam Pas Kibra, tahun 2020 nanti, baik di tingkat Kabupaten, provinsi, maupun juga nanti di tingkat nasional. dan juga kami bersama rekan-rekan PPI Kabupaten Jalbong menarikkan tahun depan, harus ada lagi di Jalbong yang di nasional. Jadi, kami disiap bersaing dengan kawan-kawan dari Kabupaten Jalbong, bahasa provinsi Kepuluh dengan cara-cara yang fair. Kita akan berupaya untuk menunjukkan kualitas sehingga ketika kita ditetapkan sebagai salah satu yang ikut nasional, maka tidak akan ada wakibatan, tidak akan ada kekuatan, tidak akan ada kekuatan, tidak akan ada kekuatan, sehingga semua merasa nyaman, aman, dan senang dalam menjalankan tugas.